Halo teman-teman, di video kali ini kita masih berbicara kabar tentang Pangeran Harry dan Meghan Markle yang dimana sekarang lagi sibuk bekerja sebagai orang biasa dan terbukti dia bisa menghidupkan keluarganya dengan keluar dari pengaruh kerajaan Bukti Pangeran Harry dan Meghan sukses tanpa kerajaan Inggris, raup 7 miliar dari pekerjaan ini Niat Pangeran Harry dan Meghan Markle mandiri secara finansial dari kerajaan Inggris telah terbukti Adik Pangeran William dapat honor 7 miliar dari pekerjaan ini Hampir satu bulan sudah Pangeran Harry bersama Meghan Markle dan putranya R.C. Hengkang dari kerajaan Inggris Kini Pangeran Harry bersama Meghan Markle dan anaknya tinggal bahagia di pulau Vancouver, Kanada Bahkan hidup Pangeran Harry dan Meghan Markle pun telah menjadi layaknya masyarakat biasa Pangeran Harry dan Meghan Markle mengatakan keputusannya mundur dari kerajaan Inggris karena ingin hidup mendiri terutama dalam hal finansial Siapa sangka satu bulan ini adik Pangeran William telah mampu membuktikannya Tak tanggung-tanggung dalam satu bulan setelah keluar dari kerajaan Inggris Pangeran Harry mampu menghidupi keluarga kecilnya dengan keringatnya sendiri Melalui pekerjaan yang baru, Pangeran Harry dan Meghan Markle disebut telah mendapat honor 7 miliar rupiah Pencapaian honor 7 miliar ini seolah menjadi bukti bahwa Pangeran Harry benar-benar mampu hidup di luar pelindungan kerajaan Inggris Kini banyak pertanyaan muncul dari manakah honor 7 miliar didapat Pangeran Harry dan Meghan Markle setelah keduanya hengkang dari kerajaan Inggris Melansir dari Daily Mirror, Jumat 7 Februari 2020, Harry dan Meghan telah berbicara mengenai pembayaran pertama yang mereka dapatkan dari sebuah acara Mereka menghasilkan sekitar 7 miliar rupiah dari sebuah bank sebagai pembicara di acara eksklusif JV Morgan Banking Summit Diketahui bahwa biaya penginap di hotel tersebut mencapai Rp79 juta per malam Pakar hubungan masyarakat PR mengatakan mereka bisa meminta apapun hingga sejumlah 13 miliar Bos Public Relations PR, Ron Torsian mengatakan memberikan mereka status acara ini adalah sebuah kemenangan besar bagi JV Morgan Bagaimana bisa? Ada brand perusahaan yang membuat keputusan keliru dengan memanggil mereka sebagai pembicara? CEO dari perusahaan PR di New York, 5W PR menambahkan bahwa tidak ada artis besar yang mampu menyaingi besarnya popularitas pengeran Harry dan Meghan Markle Tidak ada selebritas di dunia ini yang lebih menonjol daripada mereka, Harry dan Meghan Obama, Anda mengasingkan Partai Republik, Kim Kardashian dan Kanye saja tidak bisa dibandingkan Meghan dan Harry punya potensi perolehan yang besar dari kontrak kesepakatan dan endorsement brand Hingga penampilan peluang mereka tidak terbatas Duke dan Doxers bisa menghasilkan hingga 100 juta dolar atau 1,3 triliun rupiah tahun ini Pesawat pribadi, keamanan, rambut dan tatarias regu klaim menambahkan 6 angka dalam kesepakatan ini Berharap melihat lebih banyak dari mantan anggota kerajaan ini seiring dengan keputusan mereka untuk menjadi mandiri secara finansial Pasangan itu membuka diri untuk pertanyaan tentang pilihan untuk keterlibatan publik pertama mereka sejak mengundurkan diri dari tugas kerajaan Soal gelar yang mulia yang hilang pasca Harry dan Meghan menurut kerajaan, keduanya benar-benar tidak peduli Harry tidak peduli dengan gelarnya, kata seorang sumber yang dekat dengan pasangan itu Inilah tampilan pangeran Harry dan Meghan Markle di depan publik untuk pertama kali setelah mundur dari kerajaan Inggris Pada Jumat 7 Februari, keduanya terlihat menghadiri acara JP Morgan yang akan mereka bawakan Acara itu dirasihakan dan penuh penjagaan keamanan Meghan dan Harry menjadi pembicara utama, kata seorang sumber pada pgc.com Meghan Markle diprediksi dapat meraih pendapatan hingga 100 juta dolar atau setara 1,3 triliun rupiah di tahun 2020 Pendapatan itu diungkapkan oleh pebisnis asal Kanada, Simon Huck Simon Huck merupakan pemilik perusahaan public relations command entertainment group Ia juga merupakan teman dari selebriti keluarga Kaderson Simon Huck memperhitungkan beberapa banyak yang bisa diraih Meghan Markle setelah ia dan pangeran Harry keluar dari kerajaan Inggris Simon mengklaim agensi kebanjiran tawaran kerjasama untuk Meghan Meski Simon mengaku ia tidak mewakili Meghan, namun ia memprediksi nantinya Meghan lebih memilih untuk bekerja dengan perusahaan produksi daripada brand kecantikan Berbicara The Morning Test, Simon mengaku banyak tawaran besar di agensinya untuk Meghan Tentu saja agensi kami dibanjiri pertanyaan untuk Meghan, ujar Simon Kami menerima, kami tidak bisa memberitahu kalian berapa banyak tawaran dalam minggu pertama Belum menerima tawaran apapun hingga saat ini, tapi jumlahnya luar biasa Seandainya Meghan menerima semua tawaran tersebut, maka Meghan bisa mendapatkan jumlah yang fantastis Jika dia mengambil semuanya, dia bisa mendapatkan 100 juta dolar, ujar Simon Tapi sayangnya tidak, dia tidak akan melakukan endorsement komersial biasa Dia tak akan beriklan dengan parfum Dia akan melakukan dengan Netflix Bulan lalu, seperti yang dilansir entertainmentdaily.com.uk Kepala penanggung jawab konten Netflix, Ted Sarandos Mengindikasikan pihaknya akan berkolaborasi dengan Meghan Markle Simon juga memprediksi Meghan akan sibuk di belakang layar dan juga di depan kamera Ia menebak dukses mungkin juga tertarik dengan kesepakatan buku, acara TV, dan memproduksi programnya sendiri Meghan Markle sebelumnya telah berurusan dengan pembuatan film dokumenter tentang kesehatan mental dan perubahan iklim Dilaporkan pula bahwa Meghan telah menandatangani kesepakatan dengan Disney untuk proyek narasi suara Bayaran proyek itu dikatakan dicurahkan untuk pembuatan badan aman untuk gajah Pangeran Harry dan Meghan Markle kini mulai hidup baru Mereka setelah menyatakan mundur dari keluarga kerajaan Inggris Tak lagi didanai, Harry dan Meghan kini harus mencari secara finansial dengan mencari penghasilan tetap Tahun lalu, Harry dan Meghan menerapkan merek dagang sukses royal Yayasan yang mereka bangun setelah memisahkan diri dari The Royal Foundation Yayasan milik kakak mereka, Pangeran William dan Kate Middleton Pengguna merek dagang ini bisa mencakup berbagai hal termasuk membuat nama merek tercantum dalam nersendai Namun, Pangeran Carles mewanti-wanti Harry dan Meghan terhadap endorse produk-produk tertentu Seperti yang dilansir Jitsit.com, seorang narasumber berkata Pangeran Carles berkata pada Harry dan Meghan bahwa akan ada pembatasan jenis produk yang bisa mereka endorse Ada instruksi ketat tentang branding, ucap sumber tersebut Misalnya, jangan sampai orang melihat ada nama sukses di kaleng margarin Singkatnya, Pangeran Carles tak ingin nama sukses tertempel pada sembarang produk Harry dan Meghan memiliki kayaan yang cukup besar untuk dapat membayar sebagian besar pengeluaran mereka dalam jangka pendek Tetapi, untuk jangka panjang agaknya mereka perlu menemukan sumber penghasilan tetap lainnya Masih mengutip Jitsit.com, Meghan menghasilkan jutaan dolar selama karir etiknya di serial Switch Ia bisa mendapatkan 37 ribu dolar atau 500 juta berepisode Sementara itu, Harry mewarisi puluhan juta dolar dari art marhum ibunya Putri Tiana Saat keduanya tengah memilah-milah soal aspek keuangan dari kehidupan baru Pangeran Carles dilaporkan akan memberi mereka uang dari Kadipaten Cowling World Belum diketahui berapa banyak harta yang diberikan Carles kepada Meghan dan Harry Tetapi mungkin akan cukup untuk memenuhi kebutuhan jangka pendek Kepindahan Meghan dan Harry ke Kanada juga akan menelan banyak biaya Di samping membeli rumah baru yang seharga jutaan dolar Keduanya juga perlu menyediakan sistem keamanan yang penuh